Selamat malam kawan-kawan, kali ini game bersembahkan 2 duel catur antara 2 legenda, Rikkel Thal vs Bobby Fischer Oke kita langsung menuju game pertama, 2 game yang terjadi pada kandidat turnamen Yugoslavia tahun 1959 Game keren ini dibuka dengan Petrosian System pada Kings Indian Defense Petarungan berlanjut dengan kuda B ke D7, Gajah, D5, Bion mengacam Gajah, Bikel Thal menggerakkan Gajah, ke H4 Fischer mendorong Bion ke A6, kuda parkir ke D2 Menteri E8, Rikkel Thal kemudian Rokade Fischer memarkirkan kuda ke H7, Thal mulai menyerbu di siap menteri Bion Bion B4, kuda bergerak ke K5, Bion F3 Wisner lalu mendorong Bion ke F5, Thal menyambut dengan Gajah, ke F2 Menteri E7, Kuda melompat ke F6, Bion putih ke C5 Gajah D7, Menteri C2 Bobby Fischer menggerakkan kuda ke petak H5, Thal melanjutkan tekanan di siap menteri Bion ke P5 Fischer merespon dengan Bion makan Bion di E4, Kuda D makan Bion Kuda makan kuda, dan setelah Thal menjawab dengan Bion makan kuda Bobby Fischer menggerakkan kuda F4 Langkah selanjutnya dari Mikkel Thal adalah Bion C6 Fischer menjawab dengan serangan di siap raja Manuver menteri ke K5 Kuda serangan kecil-kecilan berupa ancaman skak mas satu langkah di K2 Mikkel Thal mempertahankan diri Dengan menaruh gajah ke F3 Fischer kemudian melangkahkan Bion makan Bion Bion D makan Bion Fischer melanjutkan tekanan di siap raja Gajah ke K4 Thal merespon dengan gajah makan gajah Dan sudah Fischer lagi-lagi mengancam skak mas satu langkah Dengan menteri makan gajah Thal langsung bertahankan diri Dengan memindahkan gajah ke E3 Fischer melanjutkan Dengan Bion makan Bion Thal kemudian menyingkirkan kuda hitam yang sangat menyebalkan Dengan gajah makan kuda Bion makan gajah Kuda Makan Bion Robert Cm Fischer lalu memproteksi Bion C Dengan meletakkan benteng ke F7 Tapi kemudian Thal mengepin benteng tersebut Menteri C4 Fischer memproteksi Bion C dengan benteng ke C8 Thal melanjutkan dengan manuver benteng ke F3 Bobby Fischer melanjutkan pertarungan Dan gajah ke E5 Benteng C F1 Raja K7 Bion maju K4 Benteng bergerak K8 Pada posisi ini Thal berniat mendorong Bion K Maka dari itu Pertama Dia memindahkan Raja Ke H1 Dan setelah Fischer merespon Dengan menteri ke G5 Thal langsung mendorong G3 Bobby Fischer mempertahankan diri Dengan benteng AKF ke 8 Disambutu Lethal Dengan Bion Makan Bion Gajah Makan Bion Kuda bermanuver Ke D4 Dengan ancaman Yang sangat kamblang Fischer melanjutkan pertarungan Dengan menteri ke H4 Kembali Sebuah serangan kecil-kecilan Berubah Kakmat satu langkah Di H2 Mikael Thal dengan segera Meliminasi gajah Dengan pertubahan pengorbanan Benteng makan gajah Benteng makan benteng Kuda melakukan skat Ke E6 Raja Mojok H8 Menteri turut serta melakukan skat Ke D4 Dengan terpaksa Fischer menutup skat Benteng ke F6 Thal langsung menggerakkan kuda Makan beleng Fischer mencoba Mertahankan diri Dengan raja ke H7 Mikael Thal terus menekan Bion maju Ke T5 Pion Menyata Pion Langsung disambut Leftal Dengan langkah skat Menteri Ke D7 Dan setelah langkah ini Robert Jemf Fischer langsung Menyerah Fischer terpaksa menyerah Karena ia menyadari Sang Maharaja sudah mustahil untuk ditolong Pada posisi ini Langkah terbaik bagi hitam Adalah raja ke K8 Akan berhadapan dengan langkah skat menteri Ke D8 Dan jika sekarang Fischer mencoba Menutup skat benteng ke F8 Maka Menteri Makan menteri Tentu Sal Akan menang Atau Bagaimana jika pada posisi ini Fischer mencoba menyembung asa Dengan menggerakkan raja ke K7 Akan langsung berhadapan Dengan langkah skat Buda Ke E6 Benteng makan buda Menteri melakukan skat Ke F8 Raja H7 Benteng Ke F7 K Sekarang kita beralih pada game kedua Sebuah game keren yang berlangsung pada Blade Tournament Slovenia tahun 1961 Kali ini giliran Bobby Fischer sebagai putih dan Michael Thal sebagai hitam Game keren ini dibuka dengan varian Taimanov pada pertahanan sisi dia Putarungan berlanjut dengan kuda C3 Menteri C7 Peon K3 Saal mengeluarkan kuda Raja Ke F6 Bobby Fischer kemudian menyerang menteri Kuda D ke B5 Dan setelah menteri Dan setelah menteri Ngumpet ke B8 Fischer kembali mengancam menteri Gajah 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 F4 Menyerang menteri Dan juga Bersiap meletakkan kuda ke C7 Saal mengantisipasi ansaman tersebut Dengan menaruh kuda K5 Gajah Gajah terang putih Gajah terang putih Gajah C5 Gajah C5 Fischer kemudian menggerakkan gajah Makan kuda Dan setelah menteri makan gajah Fischer kembali mengancam menteri Kali ini Gion F4 Satu-satunya petakaman bagi selang menteri Adalah pembaling ngumpet ke B8 Fischer melanjutkan dengan Bion Ke E5 Saya ingin terus menerus diserang Sal pada buisi ini menekan balik Dengan Bion K6 Fischer menyambut dengan Bion Makan kuda Bion hitam makan kuda Pion Makan pion Tal lalu memindahkan benteng ke petak K8 Dijab oleh Fischer Dengan lompatan kuda Ke E4 Mengancam gajah Dan juga bersiap melompat F6 F6 Michael Tal mengatasi kedua problem tersebut Dengan marik gajah K7 Fischer lalu memproteksi pion di K7 Dengan langkah menteri K7 Dijab oleh Bion Tal langsung mengancam menteri Benteng K4 Dijab oleh Fischer Dengan langkah Lompatan kuda F6 F6 Gajah makan kuda Menteri Makan gajah Michael Tal kemudian menekan balik Dengan mengancam Bion C Menteri ke C7 Fischer merespon dengan sangat berani Yaitu Dengan cara roh kade panjang Sal melanjutkan dengan benteng makan pion Raja Ke B1 Benteng meningkat ke A6 Fischer meneruskan dengan gajah Makan pion Benteng balik mengancam gajah Ke B6 Gajah berpindah Ke D3 Langkah selanjutnya dari Michael Tal Adalah discover attack terhadap menteri Bion K5 Tapi Tanpa disangka-sangka Ternyata pada bus ini seorang Bobby Fischer membuat manuker kejutan Fischer mengorbankan menteri Dengan langkah pion Makan pion Tal menerima pengorbanan menteri Benteng makan menteri Tentu langsung dibalas dengan pion Makan benteng Tentu langsung terhadap menteri Tentu langsung terhadap menteri Dengan langkah menteri ke C5 Bobby Fischer menggerakkan gajah Makan pion Menteri bergerak ke K5 Menteri bergerak ke K5 Gajah Makan benteng Menteri menyatap pion Dibalas oleh Fischer Dibalas oleh Fischer Dengan benteng H Ke F1 Menteri kembali menyatap pion Gajah Makan pion Raja menghindar ke K8 Raja menghindar ke K8 Gajah bergerak K6 Mikael Tal melanjutkan pertarungan Dengan menggerakkan Sang menteri ke K6 Fischer menyambut Dengan aksi pengorbanan gajah Gajah Makan pion Gajah Makan gajah Benteng putih bergerak K7 Mikael Tal mencoba menyembung asa Dengan menggerakkan Menteri makan pion Benteng D Makan gajah K7 Raja E8 Benteng D melakukan skat K7 Raja kembali ke C8 Benteng melakukan skat K7 Raja bergeser ke C8 Benteng melakukan skat K7 Raja D8 Benteng F melakukan skat K7 Dan selasang raja Bergeser ke C8 Di sini Fischer belum tertarik Mengambil pion Fischer membeli menarik benteng K7 H1 Jika pada posisi ini Tal melanjutkan dengan menteri makan pion Akan berhadapan Dengan benteng Ke H1 Oleh karena itu Pada game aslinya Di posisi ini Tal tidak mengambil pion Tal membeli melanjutkan Dia mencoba menambil pion Pion P5 Fischer menggeser benteng Ke P7 Menteri mengancam benteng Ke H5 Ke H5 Fischer menyambut Dengan mendorong pion Ke K4 Dan apabila pada posisi ini Tal tergiur melangkahkan menteri makan pion Lagi-lagi akan berhadapan Dengan benteng Ke H1 Dan Mikkel Tal Akan kalah Tentu pada posisi ini Tal bisa mencoba bertahan Dengan menaruh menteri ke peta K4 Tapi tetap saja Benteng melakukan Ke H8 Menteri menyata benteng Benteng akan melakukan skat Ke P8 Dan sudah barang tentu Bobby Fischer Akan menang Karena alasan itulah Pada game aslinya Setelah pion maju ke peta K4 ini Tal tidak mengambil pion Tal membeli melanjutkan Dengan menteri Ke H3 Fischer mendorong pion ke K5 Menteri kemudian melakukan Forking terhadap kedua benteng putih Menteri F3 Fischer menjawab Pertama Dengan langkah skat Benteng K1 Dan setelah Raja Hitam Bergerak ke peta K8 Fischer menggerakkan benteng Makan pion Michael Tal masih mencoba Dengan Raja ke K7 Benteng Ke B6 Menteri bergerak ke K3 Dijab oleh Fischer Dengan benteng Ke T1 Tal masih belum menyerah Dan mencoba Dengan menteri Ke C7 Dengan segera disambut oleh Fischer Dengan pergerakan benteng T Ke T6 Menteri berpindah ke C8 Fischer mendorong B3 Tal masih mencoba Dengan Raja ke K7 Tapi Setelah Fischer Menggerakkan benteng Ke peta K6 Pada posisi ini Michael Tal akhirnya Menyerah Michael Tal memutuskan menyerah Karena ia menyadari Di posisi ini Bobby Fischer telah Unggul segalanya Sebagai contoh Jika Tal mencoba Contohnya Dengan menggerakkan Raja ke K7 Akan dibalas dengan langkah Benteng A7 Raja ke 8 Benteng Dan pastinya Di posisi seperti ini Seorang Bobby Fischer akan dengan sangat mudah Memenangkan permainan Terimakasih Toh selamat menikmati